Al-Fatihah Artinya berada di sekitar kita fitnanya Lalu Nabi SAW mengatakan maka hati yang mana saja Yang ketika muncul fitnah Muncul ajakan dari jin Berupa bisikan Dan ketika muncul ajakan Berupa propaganda Kesesatan dari ahlul ahwah Ahlul batin Lalu kita menghadap Maka akan ditulis dalam hati kita Titik hitam Jadi setiap mu'min yang menghadap kepada fitnah Melakukan maksiat Maka akan ditulis dalam hatinya titik hitam Dan mu'min yang mana saja Yang ketika Menghadap kepadanya fitnah Dan dia melihat fitnah Maka ia berpaling darinya Dan menjauh dari fitnah Maka akan ditulis dalam hatinya titik putih Sehingga kata Nabi SAW Dalam hati manusia Atau manusia akan terbagi dua Ada yang hatinya putih bersih Karena dia tidak terpontaminasi dengan fitnah Karena dia tidak menghadap kepada fitnah Karena mampu menjauhkan dirinya dari fitnah Maka hatinya adalah bagikan Kertas yang bersih Tidak memadorotkan kepadanya semua fitnah Dan dia istiqomah dan mengendalikan dirinya Maka mu'min yang mana saja Yang dia menghadap kepada fitnah Dan terbawa dengan fitnah Maka akan ditulis dalam hatinya titik hitam Sehingga jadilah hatinya adalah hitam telam Bagaikan belanga Yang telah terbakar lama Hatinya hitam Hatinya menjadi buruk Hatinya menjadi kotor Sehingga tidak bisa lagi memisahkan hak dengan batin Dan kotornya hati manusia Sejauh mana dia mengikuti hawa nafsunya Dan kotornya hati manusia Sejauh mana orang itu mengikuti syahwat Dan mengikuti subahat Sehingga orang itu akan jauh dari kebenaran Dan dia tidak bisa lagi berjalan di atas hati Terima kasih telah menonton!